Terdengar dimanapun Anda berada, saat ini saya juga bersama Pak Udin. Beliau juga anggota kelompok Ternak Jiwa Baru yang ada di RT16 Kelurahan Karantarapan, Kecamatan Karantarapan Barat. Dan tentu kami juga akan berbincang-bincang mengenai ternak yang dibudikaya oleh Pak Udin. Pak Udin, sudah berapa lama menjadi peternak, Pak Udin? 2014. 2014 ya? Pak Udin, kira-kira 2014 awalnya sebagai peternak sapi itu berapa ekor yang dipilihkan? Kalau gak lama ya, satu aja. Kemudian itu kan banyak sapi rumah-maham yang dihasilkan bagi kan, itu juga ada. Tapi kalau sekarang yang dimiliki Pak Udin berapa ekor? Ada 4 ekor. 4 ekor ya? Ada 1 yang hamil. Kalau Pak Udin sendiri, cara pembiarannya apakah dikandang atau disiar gitu? Kayak ikat-ikat di luar, Pak kan. Tapi itu lagi makan rumput kan sudah siap kan. Kalau sudah panas, saya lindungkan. Itu lindung di bawah-bawah pohon kan. Pernah malam, bawa pulang ke rumah. Ada kandangnya, Pak ya? Ada juga kandang. Tapi saya sudah simpati karena ini bawa-bawa-bawa. Oh, gitu ya, Pak. Nah, jenis sapinya apa, Pak? Bali. Alasannya sapi Bali kenapa, Pak? Apakah dia memang ditahankan ini? Tahan apa gimana? Beratannya, Pak, itu lebih tahan yang di Bali. Tahan cuaca atau tahan apa? Tahan cuaca. Nah, kalau selama ini untuk perkembang biakan dari peternak, dari ternaknya Pak Ujin ini, sistemnya gimana, Pak? Kawin alami atau pakai kawin suntik? Kawin lalu, Pak. Kawin suntik, Pak. Kenapa kok memilih kawin suntik, Pak? Kawin suntik, Pak Ujin. Karena ada punya biaya-biaya, bagus. Lahirnya temukan bagus, anaknya. Tapi kalau dari tanda-tanda sapi yang... ...mungkin pelakuk biaya atau pengen... ...sudah lama. Sudah lama. Seperti apa, Pak? Sapi yang berakhir itu kan, dia kelihatan, belanjir pun keluar, kan? Tambah lama, tambah banyak keluar, belanjir. Tambah putar-putar, putar-putar, begitu. Seudian sama amel, suruh jalan juga. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda, langsung kembang kuning. Untuk kami satu-satu, Pak? Sudah kesal dulu kan, umumnya Pak Ajir Rizal, kan? Pak Ajir Rizal, kan? Pak Ajir Rizal, kan? Nah, kalau misalnya untuk kawin sontik atau insumenasi buatan ini... ...jenis apa yang disukai? Kalau induknya besar, Pak, saya lemuksin. Ya, kalau induknya kecil, ya tetap balik. Kalau misalnya induknya kecil, dikasih lemuksin gimana, Pak? Ya, tidak bisa, Anda berani, Pak. Besiko, Pak, ya? Mas, selama ini menjadi peternak, gimana, Pak? Cukup untuk membunuh kebutuhan keluarga? Ya, cukup, Pak. Orang punya saya pelihara, saya punya juga pelihara itu hasilnya berbahaya. Saya sudah banyak, Pak. Tapi memang, Pak, ya? Untuk masalah pakan, gimana, Pak? Untuk mencalakan... Pakatnya, Pak, kami tidak kesulitan. Di tempat-tempat, di daerah rumput. Waktanya saja tempat-tempat, ambilkan rumput saja. Apakah juga ada makanan tambahan untuk tenangnya? Tidak ada, Pak. Hanya rumput. Rumputnya, bukan rumput-rumput. Tua yang bagus-bagus, kan? Jauh-jauh. Kalau boleh tahu, Pak? Untuk tenangnya, kira-kira... Apa ya? Untuk... Dari sebagai pelompok-pelompokan ini, untuk pembinaannya dari biar benar tangan, pertanian dari belikan untuk katarakan, ini seperti apa? Bagus saja, Pak. Sering pertemuan? Kalau pertemuan itu memang agak jarang, tapi ya... Selama ini, sebagai peternak, apakah ada kendala, Pak? Tidak ada kendala lagi. Happy, Pak, ya. Selalu lebih senang, gitu, Pak. Tapi memang, Pak, ya. Keluarga juga mendukung dengan ternak ini? Saya punya ini sering lebih-lebih hebat lagi. Gitu, Pak, ya. Ya, itu yang paling... Yang paling... Suka pelar kapi, ya. Itu yang paling... Dia tidak pernah diam di rumah. Gitu. Gitu. Kalau sebagai peternak kira-kira menjualnya, sapinya ini nunggu momen-momen seperti lebaran, atau gimana, Pak? Jauh. Gitu. Gitu. Kalau mongkolnya diantan, kan? Oh, cukup. Kalau sudah ada perut, sudah tidak. Kalau belum makan. Gitu, ya. Nah, kalau sapi itu, kalau misalnya bisa dikawin sentik, atau dikawin sentik, atau dikawin sentik ini, tidak, tidak. Tidak. Ada tanda-tanda, lah. Kalau lagi kami itu hampir 2 tahun, lah, kan? Gitu, ya. Tegang, Kak, ya. Kalau yang pertama itu, ya. Coba yang tegang. Kadang-kadang, dikawin tidak dapatkan. Oh, gitu, ya. Kalau pernah menjual sapi, paling mahal berapa, Pak? Berapa harganya? Anak-anak sapi lah, ya. Saya jual 25 juta. Anaknya, Pak, ya? Iya. Wah. Umur berapa itu, Pak, 25? Satu tahun, lah. Demoksin, kan? Hmm. Gitu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak.